Anak buah minanmu bang? Hah? Anak buah minan? Mana lampunya? Di tengok lampu bang. Siapa? Tahu, belum ada orang. Aku baru datang bang. Banyak makinan lah. Timbu Sanaga Polres Pangkal Pinang meringkus tiga orang pelaku pencurian besi tiang lampu penerangan jalan umum di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Para pelaku ditangkap, usai usaha melarikan diri dengan terjun ke sungai berlumpur digagakan petugas. Dibantu warga, polisi berhasil mengamankan barang bukti yang disimpan pelaku di dekat sungai tak jauh dari lokasi mereka ditangkap. Sementara sejumlah tiang lampu lainnya ternyata telah dijual pelaku ke pengepul besi di kota Pangkal Pinang. Pelaku mengaku nekat mencuri besi tiang lampu PJU tersebut karena butuh uang untuk beli chip game judi online dan arak. Oke, terima kasih Bapak warga. Kami melakukan ungkap kasus pencurian tiang listrik berikut aki tenaga surya, di mana kota Pangkal Pinang ini saat ini lagi bebenah terhadap pempercantik kota Pangkal Pinang. Pak Wali Kota telah memasang beberapa lampu-lampu penerangan untuk kota Pangkal Pinang supaya lebih indah dan terang. Tetapi oknum ini mengonfaatkan kesempatan ini sehingga pada saat malam hari atau pada posisi waktu hujan yang lengahnya masyarakat kota Pangkal Pinang, disitulah mereka melakukan eksekusi terhadap tiang besi lampu penerangan berikut aki tenaga surya. Dan hasil pencuran ini dijual kepada penampungnya dan hasil daripada pencuran ini pelaku membelikan minum-minuman keras dan chip domino. Sehingga ini selalu berulang-ulang dan kami melakukan penyelidikan dan akhirnya Alhamdulillah kami bisa melakukan tertangkap tangan pada hari ini. Para pelaku kemudian digiring ke Mapol Res Pangkal Pinang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya para pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Aenews melaporkan.